Ada menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat Menko kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut malnutrisi menjadi masalah utama Indonesia. Malnutrisi bahkan dialami anak-anak yang ada di pesisir pantai yang dekat dengan hasil laut. Malnutrisi mengancam pertumbuhan fisik dan bahkan otak anak-anak. Dengan kondisi ini, bonus demografi Indonesia terancam menjadi beban negara. Untuk mengatasi situasi ini, pemerintah berusaha menghadapi masalah tersebut lewat program pengentasan kemiskinan. Salah satunya melalui pembangunan infrastruktur yang menghabiskan Rp450 miliar. Saat ini kemajuan terlihat dari indeks Gini Indonesia yang turun dari 0,41 menjadi 0,375. Kita ada 20% miskin. Dari 20% yang miskin ini ada 38% kira-kira. Itu yang cukup parah. Itu sekarang target kita, kita perbaikin. Dan itu kan bukan persoalan setahun, dua tahun. Itu persoalan bertahun-tahun yang mungkin kurang berani kita buka ke publik karena takut dibilang jahat. Nggak perlu. Ini masalah kita bersama yang harus kita rasa. Dan Presiden minta ini diselesaikan. Makanya ada program ekuliti tadi itu. Pemerataan itu. Sehingga dengan begitu kita berharap itu bisa dikurangin. Apakah selesai setahun, dua tahun, tiga? Nggak akan selesai. Tapi kita sudah mulai. Sekarang jini rasio kita itu kan 0,3975. Nurun dari 0,41.